Assalamualaikum saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Hari ini saya mau membawa firman Tuhan Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri saya Nama saya Gabriel Given Sembiring Umur saya 9 tahun Asal rumbun saya dari rumbun GBKP Pasar Pitung Medan Sebelum masuk ke dalam firman Tuhan Mari kita berdoa terlebih dahulu Kita bersatu di dalam doa Bapak kami di surga Terima kasih atas berkat dan rahmatmu yang melimpah bagi kami Ya Tuhan kami mau masuk ke dalam firmanmu Biarlah dari firmanmu itu dapat kami pergunakan di dalam kehidupan kami sehari-hari Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur Amin Jadi bacaan kitab suci kita diambil dari Yeremia 1 ayat 5 sampai 8 Yeremia dipanggil dan diutus Sebelum aku memuntuk engkau dalam rahim ibumu Aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan Aku telah menguduskan engkau Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Maka aku menjawab Ah Tuhan Allah Sesungguhnya aku ini tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda Tetapi Tuhan berfirman kepadaku Janganlah katakan aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun engkau Kuutus Haruslah engkau pergi dan apapun yang ku perintahkan kepadamu Haruslah kau sampaikan Janganlah takut kepada mereka Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau Demikianlah firman Tuhan Jadi teman-teman Tema kita pada hari ini adalah Aku dilahirkan untuk menjadi berkat Teman-teman Yeremia dipanggil Tuhan ketika ia masih muda Ia merasa takut dan khawatir Teman-teman pernahkah kita berpikir Mengapa kita dilahirkan ke dunia ini Tuhan kita luar biasa Ia telah mengenal kita sebelum kita lahir Ia telah menetapkan tujuan kita sebelum kita diciptakan Maka dengarkanlah panggilan Tuhan Seperti Nabi Yeremia Agar kita dapat menjadi berkat Teman-teman hidup ini adalah kesempatan Teman-teman hidup ini untuk melayani Tuhan Jadi jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan Mari kita mulai bergerak untuk belajar hidup di dalam kasih Mulai dari perkataan kita dan juga perbuatan Jadi teman-teman berkat adalah sesuatu yang datangnya dari Tuhan Yang kita syukuri Yang kita syukuri dan bagi orang lain Teman-teman berkat tidak dinilai dari harta Melainkan berkat dinilai dari apakah kita mau mengikuti Tuhan Demikianlah firman Tuhan Amin Teman-teman mari kita bersatu di dalam doa Untuk menutup firman Tuhan kita Bapak kami di surga Terima kasih atas berkat dan rahmatmu yang melimpah bagi kami Ya Tuhan Ya Tuhan Ya Tuhan jadikal kami sebagai pelaku firmanmu Agar kami dapat berjalan di jalan kebaikan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur Amin Sialam sampai jumpa kembali Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur